Ya Pemirsa, Senin 16 November 2017, sehari penuh kemeriahan mewarnai acara puncak di Senatalis ke-58, SMA Negeri 1 Cianjur. Ada banyak acara yang ditampilkan, persembahan peserta didik untuk alma mater mereka. Seperti apa serunya dari kegiatan tersebut? Ini dia, liputannya. Sejak pagi hingga sore, Senin 16 Oktober 2017, resepsi di Senatalis ke-58, SMA Negeri 1 Cianjur diwarnai kemeriahan dengan berbagai pertunjukan seni budaya Sunda, sesuai tema mengangkat budaya Nusantara, hingga pertandingan olahraga yang dipersembahkan oleh para siswa-siswi SMA Negeri 1 yang multitalenta. Lalu sejauh mana keterlibatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara di Senatalis tahun ini? OSIS terlibat banyak dalam di Senatalis ke-58 semasa, karena apa? OSIS terbagi menjadi 3 seksi, yang pertama seksi amanat, lalu membantu rumpun-rumpun. Di Senatalis ini terbagi 3 rumpun, ada aligatur, angkasa, dan oksigen. Nah, di rumpun-rumpun ini, OSIS terperang aktif dalam membantu mereka dalam menyelenggarakan acara ini. Nah, di Senatalis ke-58 ini, Alhamdulillah, semua kreativitas siswa-siswa SMA Negeri 1 Cianjur, potensinya, bahkan, dan seluruh pendapatnya tersalurkan dalam acara di Senatalis ini. Harapan ke depan setelah di Senatalis ini, semoga semangsa lebih berkarya, semoga semangsa lebih mengepakan sayapnya di dunia nasional maupun internasional, semoga semangsa lebih maju. Lagi-lagi kesuksesan terselenggaranya acara monumental ini tak bisa dilepaskan peran dari berbagai pihak, dan salah satunya adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Seperti apa apresiasi dan tingkat kepuasan atas kinerja anak-anak binaannya ini? Siswa SMA Negeri Cianjur itu adalah siswa yang luar biasa, karena memang bibitnya pun dari SMP-MTS yang sangat luar biasa. Ketelibatan mereka, kalau boleh saya bilang lebih dari 100 persen, kalaulah angka 100 persen itu adalah angka tertinggi. Dari sisi kreativitas, tentu kreativitas mereka melebihi gurunya apresiasi, tentu kami berikan kepada siswa-siswa tersebut. Seatunya kami dari kesiswaan itu selalu memberikan ruang yang sangat terbuka kepada mereka untuk berkreativitas, untuk melakukan kegiatan. Kami pikir ruang itu jauh lebih berharga daripada apresiasi dalam bentuk finansial. Kedepan tentu mereka yang sekarang menjadi siswa, kelab kemudian hari akan menjadi pengganti kami generasi yang sebelumnya. Kami sangat percaya siswa-siswa SMA Negeri Saldo Cianjur adalah bibit-bibit yang potensial. Haripun menginjak sore, suasana tak kalah menariknya pada pagi dan siang hari. Dengan penampilan seni budaya Sunda yang sudah melegenda yang satu ini, ya wayang golek. Gelak tawa dan senyum simpul pun tak bisa disembunyikan dari wajah para penonton, menyaksikan tingkah cepot yang lucu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!